Selanjutnya kami silakan kepada Bunda Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tapi keluar sedikit dari cinta Allah. Kalau kita subuh itu, kita akan dianjurkan untuk beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali itu dosa kita akan dihampunin sebanyak buih lautan. Nah, gimana hukumnya kalau yang bunuh, yang berbuat maksyat, yang katanya dosa tidak dihampunin, sedangkan Allah maha pengasih penyayang dan maha pengampun. Makasih. Wa bila hitam, wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak B akan menjawabnya. Jadi pada intinya ketika kita mencintai, akan ada ujian-ujian. Bahkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan adalah memang tabiat dari manusia. Lantas bagaimana dikaitkan dengan cinta kepada Allah. Apakah orang-orang seperti ini tetap akan diampuni? Mbak B. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, diampuni atau tidak, sayangnya enggak ada stempel. Begitu kita dosa, kita minta ampun, ada stempel, diampuni, cetok, gitu. Nah, itu enak. Sertifikat. Sertifikat diampunin Allah. Sayangnya enggak ada. Karena itu tugas kita cuma minta ampun doang. Jangan pikirin dosa yang udah kita lakukan diampunin enggak nih. Diampunin enggak nih. Ini suudan sama Allah ntar jatuhnya. Semua orang pasti ada dosanya. Ada. Tapi enggak semua orang minta ampun sebanyak seseorang yang lain. Nah, yang tadi ibu katakan pagi-pagi istighfar. Jangan pagi doang. 24 jam. Lagi nonton istighfar. Ini lagi nonton saya istighfar nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada orang kayak begini gitu-gitu ya. Udah bandel gitu kan gitu ya. Istighfar udah. Jadi istighfar jangan pagi doang. Saran saya ibu. 24 jam. Karena Rasulullah SAW terus-terusan istighfar. Nabi yang udah diampuni nama Allah aja masih istighfar. Dalam rangka apa? Dalam rangka cintanya kepada Allah SWT. Dalam rangka syukurnya kepada Allah SWT. Apalagi kita. Kalau ibu cuma pagi doang bahaya. Enggak boleh. Pagi, siang, sore, malam terus aja istighfar kepada Allah. Selingin lagi dengan solawat. Istighfar, solawat. Istighfar, solawat. Istighfar, solawat. Ya Allah. Setelah itu taat sama suami. Ya Allah. Setelah itu sholat gak tinggal. Ya Allah. Setelah itu puasa Ramadan. Ibu bisa pilih. Masuk pintu sorga yang mana. Jadi, saran saya, bagaimana kalau ada orang ngebunuh terus diistighfar cuma tiga kali pagi-pagi. Apakah diampuni oleh Allah? Enggak mungkin karena bertentangan dengan yang lain. Kenapa? Karena membunuh satu nyawa. Dosanya bu, sama kadar kejahatannya dengan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia bayangin. Begitu. Jadi, bagaimana tuh ceritanya seperti itu? Kalau ibu belum pernah ngebunuh lebih baik jangan dulu deh. Artinya jangan pikirin yang kayak begitu-begitu. Istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Jauhin al-kabair itu. Berzina. Nyebut aja kita geli. Mabok. Apalagi ngebunuh. Itu semua. Kepikiran aja kagak. Jangankan ngebunuh. Bu, ngebunuh kucing aja bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka jahannam. Kucing. Nabrak anjing aja. Nabrak anjing bisa membuat orang masuk ke dalam neraka jahannam. Kenapa? Karena dia menyiksa mahluk Allah SWT. Coba bayangin. Babi, walaupun dia haram, gak boleh dia niaya. Gitu loh. Apapun, apapun deh. Apapun. Kecuali yang ada nasnya. Kecuali yang ada dalilnya. Burung gagak hitam gitu loh. Lagi sembahyang. Uler lewat depan kita. Gak apa-apa. Dicatok mati kita. Boleh kita ketok tuh uler. Begitu dan seterusnya. Ini agak sedikit menyimpang ya. Begitu jawabannya. Jangan pikirin. Nanti diampunin apa enggak ya. Diampunin apa enggak ya. Sebanyak buih apa enggak. Sebanyak buih apa enggak. Pokoknya ibu minta ampun aja sama Allah SWT. Pagi, siang, sore, malam. Begitu. Jadi artinya ketika dia bersalah menuju ke Allah. Itu artinya masih ada cinta di situ. Ini memberikan optimisme bagi para pendosa. Bahwa dosa-dosanya akan diampuni. Betul. Dan jangan pernah menilai diri kita lebih baik daripada orang yang lain. Itu kan komplek pelacuran. Eh, hati-hati saya bilang. Dia taubat habis ini loh. Gitu. Duh, persangka baik aja sama Allah SWT. Persangka baik aja sama orang gitu loh. Kenapa? Karena belum tentu kita. Dulu bu, dulu cerita satu menit ya. Berapa detik ya? Bu, dulu. 50 detik. Dulu waktu itu saya lagi jadi mentor nih bu. Di SMA. Di SMA. Di sini kita lagi ngaji. Di situ ada anak perempuan. Pake celananya. Pake pendek. Main foli. Main foli. Main foli. Saya tanya sama mereka. Eh, lebih bagus mana yang main foli apa yang lo yang ngaji? Oh, kita dong yang ngaji. Dia yang akhir neraka. Saya bilang, dahsyat banget. Ngemurut lo. Saya bilang. Lo tau gak ketika saya tanya sama dia. Pengen gue tuh. Pake jilbab. Bekerudung. Ngaji. Pengen dia. Lo nyumpain dia. Dia doain lo. Coba liat. Mandir si Allah SWT. Kita gak boleh punya prasangka seperti itu. Serahkan kepada Allah SWT. Kita gak tau. Akhir hayatnya bagaimana. Bahkan kepada non-muslim. Jangan bilang. Lo neraka lo. Nggak usah. Nggak usah. Kita gak tau. Kita gak tau. Kita gak tau. Allah SWT yang punya rahasia. Akhir hayatnya. Allah yang tentukan. Husnul khotimah. Atau su'ul khotimah. Ada orang di pinggir neraka ini. Tapi kemudian di bertobat. Ada orang di juali surga semuanya. Kemudian di maksiat. Allah alam bisawab. Karena kita bukan panitia surga neraka. Kita serahkan kepada Allah SWT. InsyaAllah jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Kami masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. InsyaAllah kita akan jawab. Selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia ku.